Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Sekarang kita punya kajian tentang syiah. Apakah syiah itu sesat atau tidak dan sebagainya. Saya nggak ikutan soal itu. Itu bukan kewenangan saya. Saya komitmen untuk tidak menganggap kelompok lain jahat, kejam, beringas. Dan sekarang di Indonesia itu musim sekali untuk menganggap itu salah, itu kafir, itu sesat, itu apa. Saya nggak ikutan yang seperti itu. Jadi termasuk syiah, saya juga tidak akan bahas itu syiah sesat atau tidak. Saya akan mengkaji tentang sejarahnya, kronologi terbentuknya. Biar Baraya semuanya paham. Jadi ini sesat atau tidaknya, ya itu mengurusan nanti. Pokoknya saya jelasin ada 5 fase pembentukan syiah. Dan apa yang saya sampaikan sekarang ini tidak akan ada di buku manapun. Dan tidak akan pernah disampaikan dalam kajian Youtube yang manapun. Jadi maksud saya, ini sepenuhnya adalah tanggung jawab saya. Kalau Baraya punya komentar yang aneh-aneh, silahkan sampaikan di kolom komentar. Tetapi, jangan kasar. Ya saling menghargai aja, jangan menghujat kelompok lain, apa gitu. Ya tiis-tiis aja, biasa aja. Kita mulai. Seperti yang saya sampaikan tadi, syiah terbentuk dalam 5 fase. Ini menurut pendapat saya pribadi. Fase pertama, sejak diangkatnya Abu Bakar, Asyidik. Fase itu ditandai menurut saya, itu dengan bahwa syiah itu bukan aliran politik, bukan aliran teologi, bukan apapun. Ini hanya sentimen politik saja. Jadi sama seperti Prabowo Jokowi kemarin. Itu menurut saya pribadi. Kalau menurut syiah, enggak itu sudah teologi sejak awal ya, menurut orang-orang syiah, saudara-saudara syiah. Tapi menurut saya pribadi, ini sepenuhnya adalah sentimen politik saja. Tidak ada hubungannya dengan agama, apapun. Jadi, ketika Nabi wafat, Nabi itu kompleks sekali hidupnya. Beliau itu bukan hanya Nabi masalahnya. Beliau itu filosof, beliau itu sastrawan. Dan yang paling penting dalam hal ini, beliau juga adalah negarawan. Sebagai Nabi, Nabi Muhammad tidak bisa digantikan. Tetapi sebagai pemimpin negara, beliau harus digantikan. Siapa penggantinya? Sebagian besar orang pada waktu itu berpikir yang harusnya menjadi pemimpin adalah Abu Bakar. Karena dia adalah salah satu orang yang pertama masuk Islam. Beliau adalah kerabat Nabi juga. Tetapi ada sebagian kelompok lain yang menyatakan seharusnya yang menjadi pemimpin itu adalah Ali. Karena Ali juga adalah kerabat yang lebih dekat dengan Nabi Muhammad. Beliau sekukur sekaligus menantu. Kemudian Ali juga cerdas dan kuat. Jadi, kalau Abu Bakar hanya cerdas, katakanlah, dan taat, maka Ali cerdas, taat, dan kuat. Di peperangan, misal perang badar itu, Ali itu top score. Hampir setengah dari musuh itu dibantainya sama Ali. Jadi, kuat lahir batin, Ali itu. Nah, selain itu juga dipercaya oleh sebagian kalangan bahwa Nabi Muhammad itu menunjuk Ali dalam peristiwa Godirkum. Saya pribadi sih menganggap bahwa peristiwa Godirkum itu bukan penunjukan terhadap Ali ya. Karena itu kasuistis. Jadi, ya nantilah kapan-kapan kita bahas ya kalau memang ada yang mau mengkaji itu. Tetapi, nah, dua kelompok ini akhirnya ribut. Yang lebih membuat ributnya itu adalah di Sakifah Bani Sa'idah, itu ada rapat untuk menentukan Abu Bakar sebagai pemimpinnya. Dan di situ ada keributan. Sampai kontak fisik, khususnya Umar. Kan Umar tergalak ya. Nah, tetapi yang pendukung Ali ini tidak dilibatkan. Karena pendukung Ali sedang sibuk mengurus jenazah Nabi Muhammad. Nah, ini jadi masalahnya. Setelah Abu Bakar terpilih, itu Ali menolak untuk membayat. Ini kenapa? Gini dulu. Klarifikasi dulu. Gimana? Ini kenapa saya nggak diajakin? Blablabla dan seterusnya. Saya bukannya mau jadi pemimpin. Saya bukannya berambisi jadi pemimpin. Tetapi, nas hadisnya menganggap Ali yang harusnya pemimpin. Nah, ribut. Tetapi, karena Abu Bakar itu adalah sosok yang baik, sosok yang bertakwa, maka sentimen politik itu tidak berubah menjadi kericuhan politik. Tidak sama sekali. Abu Bakar baik-baik aja, Umar juga baik-baik aja, Usman juga baik-baik aja, tapi hanya setengah. Usman itu uzur usianya ketika dia diangkat sudah berapa ya? Umar 70-an. Umar 70 tahunnya dia diangkat jadi halifah pengganti Umar. Nah, setengah masa pemerintahannya baik-baik saja, tapi setengah berikutnya lagi dia tidak kuat memimpin, jadi dia serahkan kepada perdana menteri-perdana menterinya. Di antaranya yang paling sadis itu adalah Marwan bin Hakam. Nah, inilah yang bikin keributan. Karena Marwan bin Hakam pada akhirnya memimpin dengan cara yang kurang baik dan memerintah secara nepotisme. Banyak kebijakan-kebijakan yang memang nepotisme. Jadi, kerabat-kerabat Usman diangkat, kerabat-kerabat dari Umayyah diangkat, yang soleh-soleh, yang baik-baik diturunkan. Yang di Mesir itu, ini yang paling bikin ribut itu Amar bin As. Amar bin As itu sangat dicintai oleh rakyat Mesir. Karena Amar bin As itu hidupnya zahid. Pemerintah dan rakyat miskinnya bareng-bareng, kayaknya bareng-bareng gitu lah. Itu Amar bin As itu. Nah, tapi dia dipecat, digantikan oleh kerabat Usman yang kaya. Nah, ini akhirnya berontak, membuat kerusuhan, dan kerusuhan ini akhirnya menyebabkan tewasnya atau wafatnya Usman bin Afan. Dari periode ini sampai seterusnya, Syiah hanya bentuk sentimen politik, bukan aliran politik. Sentimen politik. Jadi, masih campur, Sunni Syiah itu masih campur gitu. Bahkan, Sunni Syiah pernah berontak bareng-bareng. Abu Hanifah pernah membiayai pemberontakan Syiah gitu. Tapi juga pernah menentang Syiah. Abu Hanifah pernah menentang Syiah, tapi pernah mendukung Syiah gitu. Karena pada waktu itu baru sentimen politik, bukan kelompok politik. Itu fase pertama. Fase kedua adalah ketika munculnya gagasan tentang imamah. Dimulai dari kepemimpinan Jafar Sodik. Jadi, Syiah itu punya 12 imam. Yang di Iran sekarang ya, ada imam 7, ada imam 12, dan seterusnya. Tapi yang paling terkenal Syiah itu ada 12 imam. Nah, Syiah ke-6nya itu, Jafar Sodik, ini adalah ulama paling besar di dunia Syiah di antara para semua imam. Karena beliau paling banyak berfatwa, paling bisa, paling berkesempatan untuk berfatwa. Karena masanya adalah masa peralihan antara dinasi Umayyah ke dinasi Abasyah gitu. Jadi, dua dinasi ini tidak sempat untuk ngurusin Jafar gitu. Nah, jadi Jafar Sodik bisa mengeluarkan fatwa dan akhirnya mendirikan sebuah aliran teologi yang dimulai dari imamah. Nah, maksud Jafar Sodik itu begini. Di masa sebelum Jafar Sodik, itu banyak sekali orang-orang Syiah yang memberontak pada pemerintah. Di antaranya banyak yang mengklaim dirinya imam Mahdi. Ada Al-Muhtar, terus siapa lagi ya? Muhammad Al-Hanafiah. Itu adalah tokoh-tokoh Syiah yang memberontak, tapi sambil membawa panji bahwa dirinya itu adalah Mahdi. Nah, maka sebagai klarifikasi, Jafar Sodik itu mengeluarkan sebuah fatwa, sebuah ketentuan bahwa imam Syiah itu atau imamah itu munculnya hanya dari Hussein. Dari Ali sebagai imam pertama. Kemudian Hasan, kemudian Hussein, kemudian Ali Zainal Abidin, kemudian Muhammad Al-Bakir, kemudian Jafar Sodik. Nah, Jafar Sodik itu imam ke-6. Jadi, jangan ada yang ngaku-ngaku Ahlul Bayek, jangan ada yang ngaku-ngaku Habib, jangan ada yang ngaku-ngaku Mahdi di luar garis ini. Makanya nanti ini juga disetujui sama Imam Malik. Imam Malik bilang siapa yang ngaku-ngaku sebagai Habib, gebukin dia. Ini dipakai sama yang, maaf ya, Pak Habib Bahar bin Smith. Tapi dia ngakunya ini adalah hadis. Itu bukan hadis, itu pernyataan Imam Malik. Jadi Pak Habibnya salah. Jadi Jafar itu bikin gitu. Tetapi, karena siah itu ditekan terus-terusan, dibunuh, dibantai, terjadi ganusida berulang kali terhadap mereka. Mereka itu membiasakan budaya takiyah, menyembunyikan diri. Dampak yang menyembunyikan diri itu adalah fatwa-fatwa itu diinterpretasikan oleh kelompok-kelompok yang berbeda. Dan kelompok-kelompok itu berbeda muncul tanpa sengaja. Jadi akhirnya, kamu siah bukan. Saya siah, ah takiyah, jangan-jangan kamu antek pemerintah mata-mata yang mengumum mata-matai kami. Jadi satu siah dengan siah yang lain kadang-kadang saling bunuh. Karena takut. Takut untuk ini. Nah, karena berbeda-beda itu, akhirnya aliran siah itu jadi pecah. Justru pecahnya setelah Jafar Sodik. Jadi sebelumnya, siah itu memang pecah jadi banyak. Ketika Jafar Sodik ada pun, itu siah langsung pecah jadi dua. Imam tujuh sama imam dua belas. Tapi intinya, fase pembentukan siah yang kedua terbentuknya pas muncul gagasan imamah di masa Jafar Sodik. Kemudian fase ketiga itu adalah ketika Al-Hasan bin Ali Al-Ashkari, imam ke-sebelah siah, itu wafat. Tapi, sebagian orang siah percaya bahwa ketika dia wafat, itu dia sudah punya anak. Nah, karena gagasan sebelumnya bahwa imam itu harus dua belas. Nah, ini baru imam ke-sebelah wafat tanpa meninggalkan keturunan. Maka, ulama-ulama siah kemudian menyatakan sebenarnya sebelum meninggal, imam Al-Ashkari ini meninggalkan satu keturunan namanya Muhammad Al-Mahdi. Nah, ini yang ditunggu-tunggu sebagai Al-Mahdi. Nah, jadi sebelumnya gagasan imamnya sudah muncul. Sekarang gagasan mesianiknya muncul. Dulu di episode ini kita pernah bahas bahwa secara antropologi, imam Mahdi atau gagasan mesianik itu muncul dari masyarakat yang kalah. Nah, siah ini kalah diinjek-injek terus-terusan. Pemimpinnya dibunuh lagi, dibunuh lagi. Masyarakatnya ada yang ngomong siah aja potong lidahnya. Kasar sekali pada waktu itu, pemerintahnya. Sehingga orang-orang siah itu banyak menyembunyikan diri. Nah, akhirnya mereka memunculkan gagasan Mahdi dari kelompok mereka sendiri. Nah, ini fase ketiga. Ini ironi ya, karena dinasti Buahiyah yang siah itu, lima tahun kemudian memberontak pada Abasyah dan menang. Menguasai dinasti Abasyah, siahnya itu. Seandainya Buahiyah lima tahun lebih awal aja, mungkin gagasan mesianik ini tidak ada. Dugaan saya, ya dugaan saya. Ya, begitulah. Itu fase ketiga. Fase keempat adalah ketika fase teologis sempurna. Jadi, kalau di dunia sunni, fase teologis Islam yang sekarang itu matangnya, setelah kemunculan Abu Hamid al-Ghazali, maka di dunia siah munculnya satu abad kemudian, di masa Nasruddin Tusi. Nasruddin Tusi itu adalah seorang penyelamat besar. Jadi, peserangan Mongol terjadi menyapu seluruh wilayah di dunia Islam. Itu ada yang berhasil menyelamatkan itu, Nasruddin Tusi. Dia itu bukan pemimpin militer, tapi dia itu kemampuan astronominya luar biasa. Dia adalah ilmuwan, ahli hadis, ahli teologi, dan sebagainya. Dia orang siah. Nah, ketika dia ketemu sama penakluk-penakluk, orang Mongol itu kan menyembah langit. Tengri ya namanya bahasa Mongol itu. Memuja langit. Nah, jadi mereka itu gandrung sama ilmu astrologi. Ketika ketemu sama Nasruddin Tusi, eh jago banget astrologinya. Padahal astronomi, bukan astrologi. Jago banget. Maka dijadikan penasehat utama Nasruddin Tusi itu. Nah, dengan itulah dia malah mendakwakan Islam dan mengajak orang-orang Mongol untuk masuk. Alhamdulillah banyak yang masuk itu jadi sunni, eh jadi Islam, Islam syiah gitu. Yang mongol-mongol itu. Nah, dia penyelamat. Jadi buku-buku yang masih belum kebakar, ini sempat diselamatkan sama Nasruddin Tusi. Nah, Nasruddin Tusi inilah yang akhirnya mengkomplitkan gagasan teologi syiah. Nah, disinilah syiah sebagai aliran kalam terbentuk. Sebelumnya belum ada. Yang ada adalah sentimen politik, berubah menjadi aparte politik, berubah lagi menjadi punya gagasan teologis, imamah gitu ya. Nah, pastusi itu semuanya lengkap sudah. Hadisnya sudah ada Al-Quala ini. Ini, ya walaupun, ya maaf ya syiah, ya sekali lagi maaf. Tapi menurut saya itu imam Al-Quala ini mengumpulkan hadis-hadis yang tidak ada satupun yang masuk kategori sohih ya. Tokoh syiah sendiri kan temennya Tusi, Al-Mahra Al-Hili itu bilang itu memang tidak ada yang nyambung. Kemudian setelah fase itu muncullah fase kelima. Nah, fase kelima ini adalah yang paling ekstrim. Karena di bawah pimpinan Ismail tahun 1500 awal, 1501 gitu, syiah itu jadi punya negara. Sebelumnya syiah itu tersebar di seluruh wilayah Islam. Yang paling kuat itu di wilayah yang sekarang Saudi Arabia. Itu syiahnya paling banyak di situ. Sedangkan di Iran itu paling banyak sunni. Tapi gara-gara Ismail, Ismail itu adalah tokoh tasawuf, tapi ekstrim tasawuf, tapi punya militer gitu. Aneh kan? Nah, ini dia ngebantai orang-orang, orang sunni yang ada di sana, dan dia mendirikan sebuah kerajaan namanya Safawiyah, dan siapapun yang ada di kerajaan itu tidak boleh sunni, tidak boleh agama lain, tidak boleh apa gitu. Ekstrim gitu. Ekstrim. Nah, akhirnya orang-orang sunni dikasih pilihan tiga. Kabur, mati, atau masuk syiah. Ini akhirnya direspon sama dinasti Turki Usmani. Di Turki Usmani itu bilang sebaliknya, kalau disini ada syiah, saya bunuh juga. Nah, jadi permusuhan sunni syiah akhirnya benar-benar menjadi sebuah permusuhan yang kental, gara-gara masing-masing didukung oleh kekuatan politik, kekuatan militer, dan kekuatan wilayah. Jadi kacau. Akhirnya sunni syiah benar-benar terpisah. Dan sunni syiah terpisahnya itu benar-benar ekstrim. Jadi, yang satu menghujat yang ini, yang ini menghujat yang ini. Dinasti Ismailiyah itu sampai mewajibkan nama Abu Bakar dan Umar itu ditulis di WC gitu. Untuk menyebut bahwa itu nama setan gitu. Kejam sekali. Jadi, ya akhirnya permusuhannya jadi gitu. Walaupun sekarang ya tidak seperti itu. Kalau Baraya lihat di Iran sekarang, yang ada upacara atau ritual apa gitu, yang memperingati wafatnya Husein, dibacok-bacok sampai berdarah-darah, itu pas zaman Ismail. Sebelum itu tidak pernah ada. Sebelum itu tidak pernah ada. Nah, jadi yang kita kenal sebagai sunni dan syiah sekarang, itu adalah dua kelompok ekstrim yang saling bermusuhan. Padahal sebelumnya saya yakinkan tidak ada sama sekali permusuhan yang kentara seperti itu. Tidak. Ya, berdebat soal teologis, ya, berdebat soal apa, ya, tapi ya kalau sampai sekarang jelek-jelekin kayak gitu, enggak. Oke, Baraya itu saja. Semoga bermanfaat. Semoga bisa mengademkan suasana. Sekali lagi, saya tidak bilang mana yang sesat, mana yang tidak. Saya sendiri tidak termasuk dua golongan itu. Saya bukan sunni, bukan syiah, bukan mutazilah. Saya memang muslim saja. Terima kasih. Saya Guru Genggul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.